Baru saja beberapa bulan dimulai, kegiatan pembelajaran tata muka atau PTM di kota Pontianak sepertinya akan kembali ditiadakan. Menyusul informasi dari Pemkot Pontianak yang menemukan sejumlah guru dan murid di salah satu sekolah yang terpapar COVID-19. Menurut Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kalbar, Harison, jika merujuk pada SKB 4 Menteri, maka suatu klaster sekolah harus diliburkan. Karena itu ia pun meminta agar kegiatan PTM di Pontianak kembali diliburkan sementara. Menurut Harison, saat ini kasus sebaran COVID-19 di kota Pontianak ada 15 kasus, 8 di antaranya klaster sekolah. Nah, jadi kasus di kota Pontianak ini sekarang ini meningkat. Terakhir, kemarin itu memang ada 15 kasus, 8 kasus itu klaster sekolah, klaster SD ya. Jadi kota Pontianak itu melakukan tes pada siswa di salah satu SD, itu didapatkan 6 anak muridnya itu positif, lalu 2 gurunya juga positif. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Kalbar yang baru saja dilantik sebagai sekda Kalbar ini juga mengaku bahwa pihaknya telah menyurati seluruh kabupaten kota di Kalbar untuk berkaca pada kota Pontianak. yakni melakukan evaluasi terhadap kegiatan PTM, baik cara melakukan swab PCR dan menyiapkan sarana serta prasarana protokes dengan benar di sekolah-sekolah, serta Pontipi memberi tekan. Terima kasih.